Hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel YouTube Biggiveri berikut ini adalah tutorial resetting parameter pada air dryer dengan menggunakan full foot text tool Oke guys setelah masuk pada full foot text tool selanjutnya pilih menu kalibrit selanjutnya pilih function group 5 atau brake kemudian pilih air dryer jadi resetting parameter ini dilakukan jika ada penggantian komponen atau pada saat dilakukan periodic service disini kemudian kita klik start pada tampilan ini disini kita cek list dialog box atau kotak kemudian kita klik continue jadi tujuan dari resetting parameter ini adalah untuk memonitor air system pada full foot truck selain itu kalibrasi ini harus dilakukan jika ada penggantian air kompresor jika ada kebocoran yang sudah diperbaiki dan ada penggantian air air dryer cartridge selanjutnya tekan continue berikut ini adalah kondisi yang harus dipenuhi sebelum kita bisa melakukan resetting parameter pada air dryer yang pertama yaitu baterai volteks harus diatas 20 volt kemudian parking brake harus diaplikasikan dan kunci kontak harus pada posisi on dan engine tidak running selanjutnya tekan continue pada tampilan ini terdapat empat pilihan untuk resetting parameter pada air dryer yang pertama reset filter cartridge dilakukan jika ada penggantian filter cartridge pada air dryer kemudian nomor dua reset kompresor reset ini dilakukan jika ada penggantian air kompresor selanjutnya yang nomor tiga reset air leakig reset ini dilakukan jika ada kebocoran yang sudah diperbaiki kemudian pada nomor empat restore memory data restore ini dilakukan untuk menghapus kode kesalahan atau error code yang muncul pada air dryer untuk melakukan reset kita tinggal menekan atau klik pada reset yang kita inginkan tunggu sampai prosesnya selesai jika reset sudah kita lakukan selanjutnya kita klik continue untuk keluar dari kalibrasi atau resetting parameter air dryer sekian tutorial cara resetting parameter pada air dryer dengan penggantian menggunakan Volvo text tool semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share video saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati